mysql6ros lalu disini adalah dollar ag dan disini saya mau mencek if dan di if nya saya memberikan dollar dag g sama dengan 1 jika ditemukan email yang sudah dimasukkan seseorang dan saya pergi ke bawah dan disetelah ini saya memberikan penutup dan disini saya memberikan else dan disini saya memberikan eho dan selainnya anda akan mendapatkan eho ini saya copy dan paste dan saya tuliskan alamat email tidak ditemukan oke semacam itu dan saya simpan dan sekarang saya coba di oke saya log ke dulu lalu konfirmasi email dan jika saya memberikan ini maka alamat email tidak ditemukan pada database kami dan jika ditemukan oke disini alamat email alamat email oke seharusnya ditemukan saya umpamanya memberikan ini oke disini seharusnya ditemukan dan oke dan disini saya menambahkan oke disini R dan disini saya ganti R lalu disini saya memberikan dollar dag sama dengan sama dengan mysql fat asal dan dollar ag lalu disini nah ini yang perlu di berikan nama tampilan saya menggunakan saya menggunakan nama yang berada dari database dan disini saya memberikan oke saya memberikan kurung semacam ini titik lalu titik dan tanda kutip disini adalah dag lalu tanda semacam ini dan disini adalah nama lalu disini adalah dag juga dan disini adalah password lalu disini juga dag nama lengkap disini juga alamat dan di konfirmasi disini juga saya memberikan eee disini saya memberikan tanda semacam ini titik 2 dan disini adalah dollar dag lalu disini nama dan dam oke saya disini mengkopi lalu disini saya ganti dengan email email saya cek di atas sepertinya tadi juga salah oke disini ya disini ya disini saya copy dan dan disini saya memberikan paste dan nama lalu di email paste dan saya memberikan email dan mungkin saya simpan dan jika jika saya masukkan ini oke alamat email tidak ditemukan di database kita lihat oke mungkin kem kem btn kem btn disini kem btn kem btn dan disini kem size itu dan jika ada ini maka terakhirnya adalah itu oke include php saya letakkan disini diluar if dan saya simpan saya coba lagi dan jika saya ke email konfirmasi disini saya mencoba ini oke dan tadi tidak berhasil karena saat include include saat include disini otomatis dia akan ter terkoneksi dengan saat tidak ada ini saja dan di sebelah sini saya mempunyai kondisi yang lain disini tidak ada koneksi saya butuh koneksi lagi dan sekarang saya bisa menghilangkan ini di koneksi ini saya hilangkan karena koneksi yang saya letakkan di luar sini ini bisa digunakan di if yang lain jadi kalau kita memberikan include koneksi disini maka di kondisi yang lain disini saya juga harus memberikan koneksi disini juga saya memberikan koneksi juga karena ada tiga if yang lain oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih